Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, terkenalkan nama saya Elisa Aprilia Dengan 2311-1001-3510-045 Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Saya dari Fakultas Psikologi Prodi Psikologi Untuk memenuhi tugas sejarah dan aliran psikologi Di sini saya mendapat tugas untuk membahas sedikit tentang siapa itu Jendewe Pecinta Filsafat pasti tidak asing lagi dengan nama Jendewe Keperahnya sebagai Filosof Amerika Membawa ide-ide besar yang berpengaruh terhadap dunia Kira-kira seperti apa sosok Jendewe dan pemikiran besar Jendewe dikenal sebagai salah satu tokoh fungsionalisme dalam Filosofat dan Psikologi Fungsionalisme adalah aliran psikologi yang berasal dari Amerika Serikat Dengan tokoh-tokohnya William James Jendewe dan James Roland Angel Jendewe lahir di Uberington, Vermont, Amerika Serikat pada 20 Oktober 1859 Setelah lulus dengan gelar sarjana pada 1879 Di University of Vermont, ia melanjutkan studi untuk meraih gelar doktor di University of Hopkins pada 1884 Kemudian, ia mulai mengejar Filosofat dan Psikologi di University of Michigan Seiru waktu, minatnya bergeser dari filosofi Frank Ries Hegel ke psikologi eksperimental baru Yang disarukan Stanley Hell dan William James Ketertarikan dengan psikologi anak Mendorong dirinya untuk mengembangkan filosofi pendidikan Sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat demokratis yang berubah Selanjutnya, ia bergabung dengan Fakultas Filosofat University of Chicago Di sana, ia mulai menubuhkan pedagogi progresifnya melalui sekolah laboratorium Selain itu, ia juga mendirikan sekolah untuk menguji atau mempraktekan teorinya Jadi, setelah ia mendidikan di bangku kuliahnya Selanjutnya, ia mendirikan sekolah dan mempraktekan teorinya Dari yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan Dalam kurun waktu 10 tahun, ia bekerja keras, mendidik, dan mengumpulkan orang-orang untuk meneruskan cita-citanya Selanjutnya, ada beberapa fakta menarik tentang John Dewey Fakta menarik John Dewey yang perlu kita ketahui adalah Kiperahnya yang begitu besar di dunia pendidikan Dewey menghabiskan sebagai besar hidupnya untuk dunia pendidikan Dari pendidikan sarjana hingga doktoral, konsistensi, dan ide-ide besar pendidikan di gurutinya Sementara itu, profesinya sebagai dosen yang kemudian mendirikan sekolah sebagai uji coba langsung terhadap teorinya Menjadikan ia dikenal sebagai guru besar pendidikan Amerika Kontradiksi pendidikan tradisional di sana mulai menua kritik yang kemudian ia tuangkan dalam bukunya Hal inilah masyarakat kemudian banyak mengenal Dewey sebagai tokoh penting pendidikan Dan Dewey ini menghasilkan 40 buku, 700 artikel yang sebagian besar membahas tentang psikologi dan filsafat Pada biografi John Dewey disebutkan bahwa ia telah menyusun teori di bidang pendidikan Oleh karena itu, karya-karya Dewey tak jauh dari ranahnya dari pendidikan Dan saya tidak mungkin menyebutkan 40 buku dan 700 artikelnya yang sangat banyak banget Jadi saya akan menyebutkan karyanya yang paling terkenal Jadi karanya yang paling terkenal adalah Experience and Education Buku ini membahas konsep pendidikan berbasis pengalaman Jadi dalam bukunya, Dewey menyampaikan kritikan terhadap pendidikan tradisional Ia menyebutkan bahwa pendidikan tradisional cenderung memaksakan para pelajar muda Mulai dari memberikan beban yang menekankan standar sampai dengan mata pelajaran dan metode orang dewasa Hal itulah yang justru diajarkan kepada mereka yang baru saja tumbuh belajar Selanjutnya kurikulum pendidikan Kemudian menuntut sikap peserta didik agar patuh Tetapi tidak memiliki kebebasan yang mengeksplorasi materi yang diberikan Jadi mereka hanya diberikan teori, diberikan materi Tapi tidak dibebaskan untuk mengeksplorasi materi tersebut Selanjutnya kurikulum pendidikan Kemudian menuntut sikap peserta didik agar patuh Tetapi tidak memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi materi yang diberikan Jadi hanya diberikan teori, diberikan materi-materi Tetapi tidak diberikan kebebasan untuk mengembangkan materi tersebut Hal itu dipandang Dewey bahwa pendidikan tradisional tidak cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan Metode yang seharusnya benar adalah pendidikan yang berbasis pada pengalaman Jadi pengalaman ini termasuk salah satu bentuk untuk menyelesaikan persoalan Jadi ada konsepsi pendidikan menurut Dewey Jun Dewey berkeyakinan bahwa pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang berdasarkan pengalaman Namun pengalaman juga ada yang bersifat mendidik dan yang tidak mendidik Pengalaman yang tidak mendidik itulah yang justru akan merusak pendidikan Lantas pendidikan berbasis pengalaman seperti apa yang benar? Jadi pendidikan berbasis pengalaman adalah cara mendidik dari pengalaman Kemudian disampaikan melalui pengalaman dan bertujuan untuk memberikan pelajaran dari pengalaman tersebut Contoh dari konsep learning by doing inilah Reserta didik dapat meningkatkan kualitas pengalaman yang semakin baik menurut pertumbuhan Jadi selama sisa hidupnya Dewey bekerja sebagai profesor filsafat di Universitas Columbia di New York City Di sana ia menjalin hubungan dengan banyak filsuf dan pemikirannya diperkaya berkat kontribusi dan perspektif yang sangat berbeda Jadi di sana ia mendapat pemikiran dari filosof yang berbeda-beda Jadi fokus perhatiannya tersebut berlanjut pedagogi selalu terkait dengan filsafat, logika, politik Bahkan ia adalah seorang aktivis yang berkomitmen untuk menyebabkan seperti pembelaan hak-hak imigran, penyatuan guru, hak pilih perempuan, dan demokrasi partisipatif secara umum Pada tahun 1952, tepatnya pada tanggal 1 Juni di New York, John Dewey ini meninggal dunia di usianya yang ke-92 Jadi mungkin itu saja sedikit biografi tentang John Dewey Jadi pelajaran yang dapat diambil dari biografi John Dewey tersebut adalah Apabila pendidikan saat ini memang perlu dikritik, maka kritiklah Namun Anda juga perlu berpikir untuk membuat kritik minimal Anda harus dianggap sebagai orang yang kompenten di bidang tersebut Kata kata bijak John Dewey Waktu dan ingatan adalah seniman yang sebenarnya, mereka membentuk kenyataan mendekati apa yang diinginkan hati Pendidikan bukan persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri Kita hanya berpikir ketika kita terbentur pada suatu masalah Ada perbedaan yang sangat jauh antara mempunyai sesuatu untuk dikatakan dengan sekedar mengatakan sesuatu Orang yang baik itu adalah orang yang tidak peduli betapa buruknya dia selama ini Terus maju menuju ke arah perubahan diri dari hari ke hari Setiap pemikir menempatkan beberapa bagian dari dunia yang tampaknya stabil dalam bahaya Dan tidak ada yang dapat sepenuhnya memprediksi apa yang akan muncul di tempatnya Setiap kemajuan besar dalam sains telah dikeluarkan dari keberanian imajinasi baru Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya, saya mohon maaf semoga Yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya Akyari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you guys Terima kasih Terima kasih